Kooperasi Konsumen Syariah atau Kopsya Ar-Rahma bakal mengembangkan usaha berbasis digital. Digitalisasi dalam rangka mempermudah serta sebagai sarana aktivitas ekonomi dan konsolidasi anggota. Hal itu merupakan terobosan Kooperasi Konsumen Syariah Ar-Rahma pada Rabat Anggota Tahunan atau RATK10. Dengan digitalisasi, maka semua anggotanya bisa melebarkan sayap dan juga mengembangkan usahanya sehingga aktivitas ekonomi bisa jauh lebih efisien. Ketua mengaku Kooperasi Konsumen Syariah Ar-Rahma terus berkomitmen berkembang menjadi kooperasi modern. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada syariah Islam sebagai acuan untuk menjalankan operasionalnya. Ini satu apa, kami nggak suka dengan kalimat kumputan, tapi ini tren. Kalau kita nggak bisa mengikuti tren yang ada, meskipun saya kaptek, tapi ini SDM kita kan lengkap. Kita tinggal panggil aja, ini develop yang ada, panggil yang saya mau seperti ini. Ketemu orangnya, tidak lanjuti. Jadi pola kooperasi jangan mau kalah dengan perbankan. Perbankan, kita baru setor. Keluar dari teller, di parkiran mendapatkan jawaban, setoran kita sekian. Kooperasi selama ini, setoran kita nggak tahu, udah di-entry atau belum. Makanya sebagian yang ada, ada kooperasi yang maaf, fiktif. Ada simpanan, karena nggak jelas. Tapi kita punya, selama ini kita nggak bicara fiktif. Meskipun kita belum secara digital, anggota karena sebagai pemilik juga mau setiap saat datang, silahkan. Setiap saat nanya saldo, silahkan. Setiap saat mau keluar jadi anggota, mau ditarik dan nanya, silahkan juga. Dan ini udah kami lakukan selama 10 tahun. Apa mungkin dan harapannya nih dari kooperasi? Pertama, tadi yang disebutkan oleh Pak Gubernur, Tama-tama dan Bapak Senjua, Kementerian Provinsi, Bapak Presiden sekali terhadap rakyat yang hari ini dilakukan oleh Kooperasi ARAKMAH. Pertama yang berkata dengan sudah berdasarkan dengan IT, digitalisasi, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, itu UMKM dan kooperasi harus digitalisasi di tahun-tahun mendatang ini. Dan kita melihat tadi pamparan dari Pak Sekito, Ketua Kooperasi, itu sudah mengarah kepada Kooperasi Modern. Jadi ada beberapa syarat kooperasi modern itu adalah laporannya harus transparan, akut tabel, kemudian diaudit oleh independen, kemudian peserta ratnya ikut dengan Zoom, itu syarat-syarat kooperasi modern, kemudian kepemimpinan, manajemen terbuka, kemudian juga aplikasi sudah disiapkan, itu salah satu dari kooperasi modern. Dalam rapat anggota tahunan ke-10 atau satu dasar warsai mengangkat tema Arama Go Digital, transaksi bebas riba ini disebut bahwa saat ini jumlah anggota kooperasi konsumen syariah Arama saat ini sudah mencapai 2.362 orang dan total simpanan anggota dari pokok wajib dan sukarela berjumlah 5 miliar rupiah lebih. Bahkan tahun 2021 kooperasi konsumen syariah Arama membukukan SHU sebesar 800 juta rupiah.